Pemirsa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjenguk dua relawannya yang terluka berat akibat dianiaya sejumlah oknum TNI di Boyolali, Jawa Tengah. Sementara lima korban lainnya sudah diperbolehkan untuk pulang. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersama istri Siti Atiko menjenguk relawannya yang menjadi korban penganiayaan DRSUD Pandan Arang Boyolali, Jawa Tengah. Dua dari tujuh relawan masih dirawat intensif akibat terluka berat usai dianiaya sejumlah oknum TNI. Sementara lima korban lainnya sudah diperbolehkan pulang. Bahkan Siti Atiko tak kuasa menahan haru saat mendengarkan kisah kelam yang dialami relawan Ganjar Mahfud. Kepada Ganjar, para korban mengaku penganiayaan dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada komunikasi terlebih dahulu. Kepada Ganjar, para korban lainnya sudah diperbolehkan untuk pulang. Ya, dari tujuh anak ada dua yang sekarang masih dirawat. Satu tadi saya tidak sempat ngomong karena masih tidur. Karena situasinya masih bengkak-bengkak. Yang satu sudah bisa diajak bicara. Hasil pemeriksaan dokter ya membaik, bagus ya. Tidak ada kegar otak, tulangnya bagus, tulang-tulangnya bagus, terus kemudian otaknya juga bagus, hanya mematuh-matuh, matah, gigi, dan sebagainya. Itu fonsinya. Yang kedua memang tadi saya mendengarkan cerita dari dia, jadi kejadiannya satu dia lagi berhenti di lampu merah, tiba-tiba dipukul. Jadi tidak ada cerita. Jadi kalau ada penjelasan lainnya, rasa-rasa harus ada pengadilan untuk dia. Biar penjelasannya tidak tinggal suruh. Semuanya sama. Yang kedua juga, tadi kita tidak tahu ceritanya seperti apa. Hanya saat tidak sempat bicara, tapi yang pertama tadi menceritakan, sesuatu dia ditarik. Kalau ke dalam, dipukuli. Pengeroyokan relawan ganjar Pranowo Mahfud MD terjadi di depan Batalion Infantri 408 Raider Kodang 4 di Ponegoro. Dalam rekaman CCTV, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas, lalu menarik dan menganiaya para korban hingga terjatuh ke jalan. Kapus PEN TNI, Brigjen Nugraha Gumilar, menyatakan dugaan pengeroyokan relawan ganjar Mahfud oleh oknum TNI sudah diinvestigasi oleh Denpom Surat Karta. Para pelaku juga akan ditindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kasus penganiayaan terhadap relawan ganjar Pranowo Mahfud MD bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, satu relawan ganjar Mahfud tewas saat bentrok dengan relawan pasangan Capres-Cawapres lain di Sleman, Yogyakarta. Bentrok antar relawan dua pasangan Capres-Cawapres terjadi di Simpang 3, Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, 24 Desember lalu. Bentrok ini mengakibatkan satu korban, Muhandi Muwanto yang merupakan relawan ganjar Mahfud meninggal dunia. Polisi kemudian menangkap dua terduga pelaku pengeroyokan. Adapun bentrok terjadi lantaran dipicu provokasi. Para pendukung tersebut terprovokasi oleh beberapa orang pemuda yang diduga melempari mereka dengan menggunakan beberapa yang menggunakan bantuan yang menggunakan... Kasus penganiayaan yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah maupun di Sleman, Yogyakarta segera diusutuntas. Selain itu, TPN juga meminta seluruh relawan tetap tenang dalam menangkapi peristiwa ini. TPN jelas mengutuk kekerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun. TPN mengajak seluruh pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi pemilihan umum termasuk tim Paslon 1 dan 2 untuk bersama-sama menghindari dan mengutuk segala bentuk kekerasan, kecurangan, dan pelanggaran. Demi terjaganya suasana pemilu, damai, adil, dan martabat. Lebih lanjut, TPN berharap seluruh pihak bisa menjaga situasi tetap kondusif sehingga pemilu bisa berjalan dengan damai. Tim Liputan AINews melaporkan. Tim pemenangan nasional atau TPN Gajar Wafud juga mendesak agar kasus penganiayaan relawan di Boyolali, Jawa Tengah diusutuntas secara serius. Kasus tersebut juga harus dilihat dari sundut pandang hak asasi manusia. Untuk melihat kasus Boyolali ini dalam perspektif yang lebih prinsipial. Karena peristiwa Boyolali ini akan terus menarik perhatian publik. Karena memang sangat serius, sangat prinsipil, tidak bisa dibiarkan, dan harus ditangani dan dimitigasi impaknya. Karena ini tidak boleh menjadi bola salju. Bola salju yang melebar kemana-mana, dan kalau itu menjadi bola salju, dia akan mempereru iklim pemilu yang bebas, damai, dan tertib. Nah saya sengaja menekankan hal ini. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara demokrasi ketiga di dunia. Dunia itu melihat India, melihat Amerika, dan melihat Indonesia sebagai model demokrasi. Kita ini termasuk yang dianggap sukses sebelumnya. Walaupun belakangan ini demokrasi di Indonesia mengalami banyak sekali regresi. Nah kita sedang di-challenge untuk itu. Kita tidak ingin dunia internasional melihat pemilu di Indonesia sebagai pemilu yang tainted. Pemilu yang cacat, pemilu yang bermasalah. Karena intervensi kekuasaan dan netralitas yang tidak terjamin. Nah peristiwa Boyolali ini akan menjadi salah satu evidence, salah satu bukti di mana integritas pemilu itu tainted. Integritas pemilu itu bermasalah. Nah ini yang menyebabkan kami ngotot sekali. Kami sangat keras menuntut supaya kasus ini diselesaikan. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kita tidak ingin status kita itu melorot ke bawah tentunya. Karena ini akan berdampak terhadap keberlanjutan program pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Suka atau tidak suka akan seperti itu. Jadi ini dalam perspektif yang lebih global. Saya ingin mulai dengan itu karena tadi Pak Arsat sudah bicara cukup banyak, Pak Andika juga sudah bicara cukup banyak. Nah saudara-saudara, peristiwa Boyolali ini harus ditangani secara proporsional. Baik dari segi pidana, tadi Pak Andika sudah menjelaskan, pasal 351 dan sebagainya dan sebagainya. Tapi juga harus dilihat dalam konteks hak asasi manusia. Dan disiplin militer saya tidak akan sebutkan, tapi saya pada awalnya hanya melihat ini dalam perspektif pidana sebagai penganiayaan. penganiayaan yang direncanakan. Kalau-kalau melihat seperti itu. Dan juga ada faktor omission, tadi disebut oleh Pak Andika, pembiaran dari mereka yang tidak melakukan sesuatu terhadap penganiayaan ini. Nah, buat saya, penanganan kasus ini yang profesional adalah ujian buat menjaga integritas pemilu dan pilpres kita. Kita selalu mengatakan bahwa pemilu ini termasuk kampanye yang diadakan setiap lima tahun. Itu adalah pesta demokrasi. Pesta di mana rakyat menikmati haknya yang berdaulat. Dan dalam konteks ini kita selalu mengatakan semua pihak mesti menahan diri untuk tidak mengganggu kegembiraan itu. Dan menurut saya itu fair dan itu sangat legitimate. Permintaan semacam itu. Karena kapan lagi rakyat bisa menunjukkan kedaulatannya kalau tidak sekali dalam lima tahun. Jadi kalau misalnya ada pendukung paslon, ada relawan yang hirup pikuk atau membuat kebisingan di jalan. Nah ini salah satu alasan yang dikemukakan ya. Kenapa kejadian ini terjadi di Boyolali. Karena tidak suka mendengar kebisingan yang diakibatkan oleh suara motor yang begitu besar, begitu mengganggu. Ya saka sih diperingati saja. Ditegur saja. Tapi jangan ada tindakan-tindakan brutalitas, jangan ada tindakan-tindakan kekerasan, apapun alasannya. Kalaupun ada sesuatu, tindakan yang mungkin lebih dari itu, yang bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana. Misalnya. Itu pun tidak memberikan alasan apapun untuk melakukan penganiayaan. Kita ini kan negara hukum gitu. Rule of law gitu. Bukan rule by law. Nah sehingga negara hukum, siapapun kita ini, sipil milik. Selamat menikmati.